Sini aja dulu ya. Udah kan ya? Bisa kan? Direkturat kriminal khusus Polda Kepri menggerebek sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penimbunan masker dan cairan antiseptik hand sanitizer di kawasan Ruko pergudangan Sungai Panas Batam Kepulauan Rial. Di gudang tersebut, polisi menemukan timbunan masker sebanyak 60 ribu piscis berbagai merek serta 1.800 botol hand sanitizer. Penggerebekan ini berawal dari penyelidikan petugas atas surat kepemilikan izin barang di pergudangan tidak sesuai manifest atau peruntukannya. Dimana sebenarnya perusahaan yang memanfaatkan pergudangan itu semestinya hanya menyimpan barang perindustrian, bukan barang alat kesehatan. Polisi menduga penyimpanan alat kesehatan masker dan antiseptik tersebut merupakan suatu kesengajaan di tengah kelangkaan stok barang. Tim dari Ditreskrimsus Polda Kepri yang dipimpin oleh Pak Direktur dan Pak Wadir berikut timnya mengamankan sebuah gudang yang diduga melakukan penimbunan terhadap beberapa alat kesehatan yaitu jenis masker dan hand sanitizer. Barang-barang ini ada di gudang ini kurang lebih hampir 1 bulan. Kurang lebih hampir 1 bulan berada di dalam gudang ini. Mereka punya izin gak sih Pak Kapit? Jadi izin yang ada pada mereka adalah izin untuk mengedarkan alat-alat industri. Bukan alat-alat kesehatan seperti ini masker ataupun seperti ini hand sanitizer red pill. Jadi mereka telah menyalahi izin dalam rangka mengedarkan barang-barang yang seharusnya adalah barang-barang jenis industri tetapi di dalam gudang mereka mereka menimbun Polisi menduga masker dan hand sanitizer ini sudah ditimbun selama 1 bulan belakangan. Penimbunan masker diduga berkaitan dengan keresahan masyarakat terhadap penyebaran virus corona. Dari Batam Kepulauan Riau Febri Andren Amoga melaporkan.